Intro Tim Susat Reskrim Polrestabes Medan berhasil menangkap bajing loncat yang sering beraksi di sekitar Jalan Cemara, Kelurahan Pulau Brayan Bengkel, Kota Medan, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Eko Hartanto, saat menggelar konferensi pers di Aula Sat Reskrim Polrestabes Medan, mengatakan Tim Susat Reskrim menangkap seorang pelaku bernama Mulyadi alias Mul, warga Jalan Perwira 1 Gang Bufakat, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Setelah diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Sementara, teman pelaku Anjasi Hombik alias Kardo masih menjadi DPO. Dari pelaku, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor dan pisau lipat. Selain dijerat dengan pasal 363 Kahu AP, dengan ancaman di atas 5 tahun penjara, pelaku juga dikenakan undang-undang darurat karena membawa senjata tajam. Oke, rekan-rekan sekalian untuk tersangka atas nama Mulyadi alias Imul, ini diamankan di Jalan Cemara ya, di Medan Timur. Pada waktu dia nongkrong di situ bersama temannya ya, nama Kardo. Ini masih kita kejar karena pada waktu dilakukan penangkapan oleh Jesus, mereka lari. Di situ memang beberapa hari ini viral yang berkaitan dengan pencurian 363 Bajing Goncat di daerah situ. Saya mohon untuk masyarakat Kota Medan juga berhati-hati di situ. Kami tetap melakukan upaya-upaya penegakan hukum dengan penyelidikan. Dan apabila nanti ketemu tersangka di situ, Bajing Goncat, kita akan melakukan penangkapan. Dan anggota juga sudah melakukan penyelidikan beberapa hari ini. Kalau nampak Kardo nanti tolong diinformasikan dan akan kita lakukan penangkapan. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Triburata TV, Salam Triburata.